Harus kita akui, rasa-rasanya kita semua paham. Harus kita akui kalau bangsa Indonesia itu pada dasarnya adalah bangsa yang pemurah. Kebanyakan dari kita lebih mementingkan jadi orang baik dibandingkan jadi orang yang benar dan objektif. Contohnya, ini sebuah contoh yang sangat populer ya. Contohnya adalah ketika kita diminta penilaian terhadap pengendara ojek online atau ojol. Sewaktu mengisi fitur penilaian di akhir perjalanan, rata-rata dari kita akan memberikan bintang 5. Kita bakal kasih nilai yang sempurna. Benar nggak sih? Tentu saja penilaian ini sama sekali nggak objektif. Tapi, kita bangsa Indonesia. Selama nggak dapat masalah yang berarti dalam perjalanan, kita bakal cenderung kasih bintang 5. Kita bakal kasih nilai yang sempurna. Nah, makanya, makanya nih kalau ada orang yang memilih bersikap objektif seperti orang barat, dia ngasih nilai benar-benar sesuai dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Misalnya, dia kasih bintang 3 buat pelayanan yang apadanya. Kalau itu yang terjadi, dijamin deh si abang ojol bakal ngedumel dan bahkan bisa marah-marah nggak karuan karena merasa sudah dikasih nilai jelek dan sumber pendapatannya terancam. Makanya, makanya nih sekarang kita lompat sedikit pembahasannya. Makanya, kalau sekarang ada propaganda soal tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi di akhir masa jabatannya yang konon angkanya masih tinggi, yaitu sekitar 70 persen, ya kita nggak perlu termakan sama propaganda ini. Kita nggak perlu percaya sama propaganda ini. Bayangin aja, coba kita sama-sama bayangkan ya. Kalau dikonversi ke skala penilaian pelayanan ojol, angka kepuasan 70 persen atau 70 dari skala 100 yang didapat oleh Pak Jokowi itu kira-kira, itu kira-kira setaranya sama dengan 3,5 dalam skala 5 atau 3,5 bintang. 3,5 bintang. Nah, kalau menurut kalian nih, nilai 3,5 bintang itu gimana? Gimana kalian menilai? Misalnya, sebuah restoran yang nilai rekomendasinya cuma 3,5 dari skala 5. Apakah bagus dan berminat mencoba? Biasa-biasa aja? Atau kalian bakal menilainya sebagai restoran yang jelek? Yang pasti, angka 3,5 ini sama sekali nggak luar biasa. Benar nggak sih? Jadi, sampai di sini kalian udah paham kan kenapa kita nggak perlu termakan sama propaganda soal tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi di akhir masa jabatannya. Oke, kita bakal kuliti dan kritisi lebih mendalam lagi soal survei dan propaganda tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi sesudah yang satu ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe dulu di kanal 2045 TV. Apa sebetulnya arti dari tingkat kepuasan rakyat kepada Pak Jokowi? Apa artinya? Dan, nah, ini pertanyaan penting lainnya. Apakah kita sudah membaca dan menginterpretasikan data-data survei dengan benar? Apakah kita sudah membaca dan menginterpretasikan datanya dengan jujur? Atau, jangan-jangan, jangan sampai kita GR sama kebaikan hati rakyat Indonesia dalam memberikan penilaian. Kalau kita lihat dari pengalaman, ini berdasarkan pengalaman yang konkret loh ya. Kita ingat sewaktu pemilihan presiden tahun 2019, waktu itu tingkat kepuasan rakyat kepada Pak Jokowi juga sangat tinggi. Katakanlah, rata-rata antara 70-80%. Nah, pertanyaannya, kenapa dengan tingkat kepuasan 70-80% itu, perolehan suara Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin di Pilpres tahun 2019 cuma sekitar 55% saja? Nah, dari pengalaman ini, kita paham kalau hasil survei tentang tingkat kepuasan rakyat ternyata memang berbeda dengan tingkat dukungan dan tingkat keterpilihan. Jadi, berdasarkan pengalaman ini, Pak Jokowi mestinya berhati-hati. Nilai tingkat kepuasan yang Bapak dapat sama sekali bukan gambaran tingkat dukungan kepada Bapak. Terus, nah, sekarang kita bahas sesuatu yang juga lebih penting buat diketahui oleh publik. Yang harus dipahami, dalam survei kepuasan rakyat, responden nggak dikasih pilihan buat bersikap netral. Pilihan yang diberikan cuma 4 pilihan jawaban, yaitu sangat puas, puas, tidak puas, dan sangat tidak puas. Nggak ada pilihan biasa-biasa saja atau netral di tengah-tengah dua kutub pilihan jawaban tadi. Makanya, makanya nih, karena metode surveinya sudah dibikin seperti itu, maka, makanya para responden yang sebetulnya bersikap netral dan biasa-biasa saja, mereka dipaksa sama metode survei ini buat memilih kolom puas. Makanya, karena nggak ada pilihan bersikap netral itu, kita jadi paham kenapa dalam survei-survei di Indonesia, angka tingkat kepuasan terhadap para pemimpin cenderung tinggi. Memang metodologi surveinya yang bikin jadi kayak begitu. Andai saja nih, responden boleh memilih biasa saja atau netral. Percaya deh, kalau hasil surveinya bakal sama sekali berbeda. Terus, ada satu lagi nih yang perlu kita dalami dan kritisi. Kalau katakanlah, tingkat kepuasan rakyat terhadap Pak Jokowi benar adalah 70 persen, katakanlah 70 persen, logikanya, ini berarti mereka yang nggak puas sama Pak Jokowi atau tingkat ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi adalah sekitar 30 persen. Ini termasuk mereka yang nggak puas dan juga yang sangat nggak puas. Keduanya digabung. Nah, sekarang, dari jumlah 70 persen rakyat yang memilih puas, berapa banyak yang benar-benar sangat puas? Nah, kalau kita cermati, angka prosentase dari mereka yang sangat puas ini ada sebuah fakta yang menarik. Dulu, sebelum ada kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang meloloskan Gibran jadi cawapres, biasanya, angka mereka yang sangat puas terhadap kinerja Pak Jokowi ada di atas 20 persen. Yang sangat puas, lebih dari 20 persen. Nah, sekarang, dalam survei-survei terbaru, ini kalau kita lihat survei-survei terbaru yang sudah beredar ya, sekarang ini, mereka yang masih sangat puas sama Pak Jokowi ternyata cuma tinggal sekitar 10 persen saja. Berkurang setengahnya dari sebelum putusan MK nomor 90. Coba kita bayangkan konsekuensi dari fakta ini. Ini adalah indikasi teramat kuat kalau tingkat kepuasan dan dukungan terhadap Pak Jokowi memang sudah anjlok. Kalau kita bandingkan dengan angka mereka yang nggak puas, ini kalau kita bandingkan jumlah mereka yang masih sangat puas sama Pak Jokowi, jumlah para pendukung kacamata kuda dari Pak Jokowi, jumlah mereka cuma sepertiga dari mereka yang nggak puas dan kritis sama Pak Jokowi. Yang sangat puas cuma 10 persen. Sementara itu, yang nggak puas sudah mencapai 30 persen. Makanya, makanya nih, makanya setelah paham fakta-fakta tadi, kalian paham kan kenapa kita nggak perlu termakan lagi sama propaganda besar yang mulai digaung-gaungkan menjelang lengsernya Pak Jokowi. Propaganda, kalau tingkat kepuasan rakyat masih tinggi, percayalah, itu cuma upaya-upaya glorifikasi di masa-masa akhir pemerintahan Pak Jokowi saja. Angka survei tingkat kepuasan rakyat sama Pak Jokowi, kalau kita bedah dengan jujur, angkanya justru menunjukkan kalau tingkat dukungan rakyat sama Pak Jokowi memang sudah anjlok. Jadi, sekarang, kita balik lagi nih, ke analogi ojek online tadi. Sekarang ini, nilai tingkat kepuasan rakyat sama Pak Jokowi ternyata tinggal 3,5 bintang saja. Sangat jauh dari angka sempurna, yaitu bintang 5. Dan yang lebih menghawaitirkan lagi buat Pak Jokowi dan keluarganya, ini yang harus jadi bahan introspeksi diri mereka. Sekarang ini, jumlah masyarakat yang nggak puas sama Pak Jokowi, jumlahnya sudah 3 kali lipat dari mereka yang benar-benar puas. Jadi, sesungguhnya, hasil survei terbaru soal tingkat kepuasan rakyat sebetulnya adalah tanda bahaya buat Pak Jokowi yang imajinya justru dibentuk sebagai presiden rakyat. Pak Jokowi sudah benar-benar kehilangan dukungan rakyat. Yang kecewa sama dia, jumlahnya 3 kali lipat dari yang benar-benar mendukungnya. Nah, gimana kalau menurut kalian? Terima kasih telah menonton!